Kain sarungnya sama bahan pakaian. Itu disimpan? Sudah lama. Sudah lama jadi tidak ada bukti itu ya. Pada saat lukisan yang Anda katakan bahwa pelukisnya adalah Anda ini, di uang pecahan Rp10.000, itu Anda sama sekali tidak dihubungin? Tidak tahu? Tidak tahu. Kapan? Persisnya Anda tahu bahwa, loh kok lukisan yang saya lukis ada di uang pecahan Rp10.000 kapan? Pada waktu penayangan di TV, kita melihat itu ditayangkan bahkan untuk uang baru. Kalau uang baru itu kan dirabah, dirasak. Dibadah, dirasak. Dibadah, dirasak. Jangan dibelanjakan. Karena uang contoh ini. Oh, dari situlah Anda tahu bahwa, loh ada pecahan baru dan ada lukis. Aslinya di mana sebenarnya? Ini kan kalau tidak salah replikanya ya. Yang pertama saya lukis itu begini. Setelah saya dalam saimbara itu, setiap pelukis menyerahkan satu lukisan. Oleh karena lukisan saya dianggap baik dan nilai tertinggi, maka hasil karya kami akan diserahkan kepada PMP. Oke, waktu penyerahan tahun 1982. Hasil karya kami diserahkan bulat-bulat. Setelah itu, ini menarik untuk kita ikuti. ke mana lukisan itu dan bagaimana perjuangan dari Pak Eden untuk meyakinkan bahwa lukisan tersebut adalah lukisannya. Ikuti terus, Ki Kendi. Saya tidak diberi tahu. Maka saya berusaha untuk menggugat. Siapa yang Anda gugat? Yang mencetak dan mengeluarkan mata uang pecahan 10 ribu itu adalah BI. Didukung oleh Kukita Kami semua yang di studio dan penonton di rumah pasti masih. Kemana lukisan asli yang dijadikan ilustrasi dari uang pecahan 10 ribu ini? Apakah Anda pernah mencoba melacak? Karena memang tim Ki Kendi mencoba melacak, itu raib begitu saja. Kami sudah mencoba ke Dirjen Haki, kemudian ke Depsos ya. Karena dengar-dengar Depsos yang menyimpan. Kemudian ke Museum Balaputra Dewa, Museum Sultan Mahmud Badarudin. Itu juga ternyata tidak ada aslinya ya. Terus ke keluarganya, juga keluarga merasa tidak pernah menyimpan. Terus pejabat gubernur provinsi. Dan macam-macam satu persatu, hasilnya untuk sementara nihil. Sekedar menguji pengetahuan Anda tentang Sultan Badarudin ini ya. Mengenai pakaian yang dikenakan. Ini pakaian apa namanya? Kalau yang di kepala ikat-ikat atau tanjak namanya. Kemudian di lapisan pertama di dalam, di dada, itu namanya tutup dada. Tutup dada. Tutup dada. Yang di luar itu namanya kelemkari. Kelemkari itu artinya atau kebayap, lubah panjang. Sudah pengaruh Islam. Omong-omong akhirnya pemerintah pusat menyetujui Sultan Badarudin sebagai pahlawan nasional. Baru calon pahlawan nasional. Kemudian tahun 1984, ini diarak, diboyong ke Jakarta mengembangkan Presiden Soeharto. Presiden Soeharto meresimikan bahwa pengakuan yang sudah ada. Patut dan wajar untuk dihormati atau dijadikan pahlawan nasional semata selatan. Nah, pada saat Anda melihat bahwa, tanda kutip ya, hasil karya Anda dipasang atau dijadikan ilustrasi untuk mata uang pecahan. Oleh karena saya merasa saya dilangkahi dan artinya tidak diberitahu, maka saya berusaha untuk menggugat. Siapa yang Anda gugat?